Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katamu lagi dengan Kang Tris Untuk kali ini Kang Tris ingin berjalan-jalan ke suatu tempat Penasaran kan? Ya, letaknya di Baturaden Buat teman-teman sekalian yang sering ke Baturaden Pasti tahu nih, kilometer 13 kebelok kanan Kang sadar! Tapi sebelumnya jangan lupa ya Subscribe, like, dan komen Oke Untuk Biar gak penasaran Nanti Kang Tris akan izin masuk dulu Untuk mencoba nge-vlog Karena Kalau gak izin, takutnya nanti Dimarahin Yo, ya buat kalian penasaran Ya, tonton sampai selesai Karena Kang Tris juga penasaran Ayo, ya kita masuk Kita disambut Dengan Tulisan Pak Kujuban Warga Kos RT7 RW2 Ke Cakarang Mangu Kecamatan Baturaden Dengan gang berukuran kurang Kurang lebih Lebar Satu setengah meter Dengan dinding Banyak muralnya Inilah Kang Sadar Hmm, kayak apa ya Kita lihat Penasaran juga sih Oh, kita mau melewati sebuah pos Ini pos penjagaan ya Oke, pulang-pulang Kita lewat Kang Sadar Oke Ini posnya Halo Om Ikut masuk Kang Hadar ya Om Iya, mungu Tulang-tulang ya Om Mungu, mungu, mungu Dua korang Om Survei Oh, survei, oke Ya, oh Tadi sempat ngobrol juga dengan masnya Karena Eee Harus izin dulu Untuk masuk Kang Sadar Apalagi membawa sebuah Kamera Untung ini kamera handphone ya Jadi mudah Dibawa-bawa Oke, menurut info dari masnya Kang Sadar itu Dihuni kurang lebih 40 40 Kepala keluarga Hmm, 40 rumah berarti ya Tapi dikontrak-kontrakan Kayak gitu Ya, ala penghuniinnya cik Hehehe, puse nih Tadi Kang Tris kaget Sempat pepasan dengan bambanya Hehehe Oke Ini Kang Tris sedang Jalan menuju Lorong ke utara ya Ini tembok sebelah kiri adalah Terminal wisata Hmm Banyak juga Jumai mural-mural disini Yang bertuliskan Himuan peringatan Hmm 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 Yo, sampai Pol Ah, gak ada orang nih Gak ada orang Kata juga tadi Kakak Tamaasnya Kalau penghuni-nya Anak-anak kosnya Itu biasanya Datangnya nanti Habis mahri Baik itu Kalau sekarang Masih kos di luar Tapi kalau menurut Kang Tris ya Sebenarnya Gak sadar sih Apa ya Sebenarnya Biasa sih Gak menonjolkan Sesuatu yang vulgar Yang menggerikan Itu juga Malah yang mengerikan Itu yang kos-kos di luar Sebenarnya Mereka tidak Ter Apa ya Tidak terawasi lah Kalau di Kang Sadar Kata Masnya Tadi itu Pintu keluar masuk Cuman satu Jadi diawasi terus Diawasinya dalam arti itu Menjaga kesopanan Kayak gitu Karena Ini adalah Wilayah warga Jadi kesopanan Harus tetap Dijaga Kayak gitu Kata Masnya Terus ini juga Gak boleh Ngerokok sembarangan Gak boleh Berpakaian seksi Gak boleh Menjaman keras Luar biasa Bersih juga Kalian kiri Linggungan juga Bersih Kata Masnya Tiap hari itu Ada yang bersihin Tentukas kebersihan Jadi Setelah Kang Pres Tadi ngobrol juga Itu Bahwa disini Linggungan warga Sebenarnya linggungan warga Kalian mengerikan Kita coba muter lagi Muter lagi Ke arah Utara lagi Ke arah utara Nah ini Langgungan Ga ada Utara Ini sudah ada rumah yang Nyala Ramunya Tapi Enggak ada Pemuninya Juga Tutup Korennya Masih tutup Mungkin Masih bobo Nah Kosong Kosong Semua Nah Ini adalah Sisi-sisi Lorong-lorong Dari Kang Sadar Dari Kang Sadar Nah Sebenarnya Malah yang Kang Pres takutkan Itu yang mereka Yang ngekos-ngekos Di Desa-desa Di lingkungan warga Mereka Malah lebih berbahaya Terimbang yang di Kang Sadar Karena di Kang Sadar Itu Tetap terjamin Terus terawasi Tapi kalau yang di luar Gak bisa menjamin Apa-apa Karena Termasuk Dalam kata kutip Liar Oke Terima kasih Tadi Kang Pres Sudah muter-muter Kang Sadar Terima kasih Sudah menyaksikan Kayak apa Kang Sadar Di sore hari Ya Buat kamu semuanya Jangan lupa Subscribe Like Comment Kalau bisa Di-share ya Edukasi Adalah Edukasi Kalau cuma buat Kang Sadar Cuma main-main Gak masalah Kita ngopi-ngopi Di dalam lah Kapan-kapan Kang Pres diajak ya Kalau teman-teman Kesini Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Jangan lupa Kang Pres juga dulu Pernah nge-vlog Kang Sadar Waktu malam Kalau mau lihat tuh Di atas tuh Di atas Klik aja di atas Oke Thank you ya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye